selamat pagi sekian sulit dan malam baik sobat ayah bagaimana kabarnya semoga semua sehat selalu pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membahas bagaimana cara menjawab soal simulasi otbk atau snbt soal-soal dapat di download disini lalu sobat ayah dapat mempost video ini sewaktu-waktu karena tidak semua soal akan dibacakan secara tuntas dan juga ada baiknya sobat ayah melihat video-video yang telah diposting sebelumnya jadi ada soal seperti PISA, IBM, YP SAT ini adalah soal-soal yang penting untuk membangun logika terstruktur jadi bagaimana cara berpikir sistematis bagaimana cara mengelak informasi dan sebagainya nah baik kita akan masuk ke soal yang pertama soal nomor 13 karena bagian pertama itu nomor 1 sampai 12 nah jadi ini ada hubungan dengan soal sebelumnya jadi Kim Jong-un ceritanya mengundang drill band Korea Selatan untuk manggung di Korea Utara seperti itu ya nah pertanyaannya bisa dilihat disitu kita lihat sebentar baik kita lanjutkan ya jadi ceritanya ada show atau performance yang mana posisinya jadi untuk joint performance atau tampil bersama antara girl band Korea Selatan dengan penyanyi dari Korea Utara begitu ya yang mana posisinya diatur seperti ini nah yang ditanyakan adalah jumlah total variasi formasi yang dapat dibuat dari posisi di atas nah pertama kita harus lihat posisinya dulu jadi posisi yang ditentukan adalah seperti itu nah bisa dilihat bahwa yang hijau itu adalah posisi untuk Korea Selatan ya nah lalu artis Korea Utara atau penyanyinya itu akan menempati posisi yang abu-abu nah jadi ada 5 artis Korea Selatan dan 2 penyanyi dari Korea Utara nah berarti karena ini posisinya sudah tidak bisa ditukar-tukar jadi yang artis Korea Selatan hanya bisa mengisi yang posisi yang hijau jadi kita mulai dari posisi yang hijau dulu ya karena ada 5 artis jadi yang pertama ini ada berapa kemungkinan berarti ada 5 cara seperti itu lalu yang disini ada 4 cara disini ada 3 cara disini ada 2 cara disini ada 1 cara nah lalu untuk penyanyi Korea Utara karena ada 2 orang maka disini ada 2 cara dan disini ada 1 cara nah jadi ada berapa cara semuanya ada berapa kemungkinan variasi semuanya nah ini adalah perkalian dari semua bilangan ini jadi 5 x 2 10 x 4 40 x 3 120 x 2 240 jadi semuanya ada 240 posisi atau 240 variasi jawabannya adalah yang C nah selanjutnya jadi ceritanya ya salah satu artisnya artis Korea Selatan maksudnya dia bilang bahwa dia ingin agar posisinya persis bersebelahan dengan anggota yang lain ketika tampil nanti nah tanpa mengubah denah posisinya maka jumlah total variasi format yang dapat dibuat ada berapa begitu nah baik kita lihat dulu posisinya seperti ini nah ini orangnya ada 2 mereka harus posisinya harus bersebelahan kira-kira seperti itu nah karena mereka posisinya harus bersebelahan berarti mereka tidak mungkin ada disini ya kenapa? karena ini adalah posisi untuk penyanyi Korea Utara begitu ya jadi mereka hanya bisa menempati posisi 2 2 posisi dari 3 ini yang mana mereka harus bersebelahan kira-kira begitu ya sobat AY bisa mengerti dulu cara berpikirnya oke nah sekarang kita lihat mereka bisa bergeser-geser posisi seperti ini mereka bisa bertukar posisi tidak masalah lalu mereka juga bisa berada di posisi ini lalu disini juga mereka bisa bertukar posisi nah disini ada 4 variasi ya nah lalu ceritanya artis Korea Selatan ini kan ada 5 ya nah 2 sudah ditentukan akan berdiri bersebelahan satu sama lain berarti sisanya disini ada 3 lalu disini ada 2 disini ada 1 nah sementara untuk penyanyi Korea Utaranya sendiri tidak akan terpengaruh jadi disini 2 1 nah sehingga total variasinya adalah 3 x 2 x 2 berapa tuh? 6 12 jadi 12 tetapi perhatikan bahwa 12 ini harus dikali 4 kenapa? karena ya si Joy dengan si Wendy ini mereka bisa bertukar-tukar sebanyak 4 posisi sehingga jawabannya adalah 48 atau yang C kira-kira begitu ya sobat AY ya baik lanjut ke soal nomor 15 stadium untuk konser ini memiliki 3 buah tribun masing-masing terdiri 80 baris tempat duduk nah gambarnya adalah seperti itu itu adalah gambar yang diperkecil tribun tengah memiliki oke mungkin bisa dibaca dulu sedikit sebelum kita lanjut oke sobat AY silahkan dibaca jadi semua tribun memiliki 80 baris nah pertanyaannya adalah jumlah kursi pada baris terakhir di tribun samping tribun samping itu bisa kiri ataupun kanan itu ada berapa tempat duduk oke kapasitas total adalah 29.200 lalu ini baris depan memiliki 24 tempat duduk lalu tribun kiri maupun kanan jumlah kursi satu baris lebihnya daripada jumlah kursi pada baris depannya nah kira-kira informasi yang mana yang bisa dipakai nah kita lihat seandainya dari 2 dan 3 maka ini adalah deret aritmatik ya jadi baris pertama ada 24 tempat duduk lalu karena ada 80 baris berarti 24 plus 70 kali 1 1 ini karena setiap dia naik ke atas kursinya bertambah 1 jadi jawabannya ada 103 nah ini harusnya gak usah dihitung sih ya karena ini bicara tentang kecukupan data nah bagaimana dengan 1 dan 2 nah berarti bisa dihitung jumlah kursi pada tribun tengah ini bisa dilihat dari halaman sebelumnya oke n ini adalah jumlah baris 80 nah baris pertama kebetulan ada 80 juga lalu setiap naik satu baris dia kursinya bertambah 4 ini untuk yang tribun tengah ya sobat ayah nah sehingga akan jadi seperti ini nah ini hasilnya langsung seperti ini ini sebetulnya tidak usah dihitung jadi makanya saya tidak terlalu mengajarkan cara perhitungannya ya sobat ayah nah intinya kita ketemu bahwa baris terakhir pada tribun samping tribun kiri atau kanan itu ada 103 kursi ya disini saya hanya ingin menunjukkan bahwa hasil perhitungannya sama dengan informasi apapun yang tersedia nah ini kalau misalnya dari 1 dan 3 jadi kita dapatkan bahwa A sama dengan 24 jadi 24 adalah jumlah kursi pada baris pertama pada tribun samping ya memang disini udah ditulis sih tetapi kan perlu dilihat bahwa informasi yang kita peroleh hanya dari 1 dan 3 saja ya jadi ya yang 2 ini ya kita gak dapat informasi ini ceritanya sehingga perlu kita buktikan nah dari sini kita bisa dapat bahwa jumlah kursi pada baris terakhir ada 103 jadi menunjuk ke angka yang sama nah bagaimanapun kita lihat soalnya untuk dapat menghitung jumlah kursi pada baris terakhir maka informasi yang diperlukan adalah ya jadi sebetulnya kita tidak perlu benar-benar menghitung sih ya nah itu hanya stepnya saja nah kira-kira bagaimana sobat ayek dari situ bisa diperhatikan atau bisa disimpulkan bahwa kursi baris terakhir bisa dihitung kalau ada 2 informasi yang masuk ya sehingga yang A ini tidak benar ya karena ini namanya over information yang B ini katanya B, C, D ini ada kata saja ya ini juga tidak benar ya jadi jawabannya adalah E kenapa jawabannya adalah E karena sebenarnya kita bisa mendapatkan atau menghitung jumlah kursi pada baris terakhir jika kita memiliki 2 informasi dari 1, 2, dan 3 ya 2 informasi jadi 2 informasi itu ya 1, 2 ya 1, 3 ya 2, 3 ya tergantung yang mana tapi kalau misalnya ini kan kata saja ini kan berarti ya tidak benar sih ya jadi otomatis dengan sendirinya jawabannya adalah yang E baik begitu ya semoga sobat AY bisa paham nah lanjut ke soal nomor 16 tinggi maksimum terowongan adalah berapa kita lihat bahwa akar dari fungsi ini akar itu apa sih akar itu artinya yang memotong di sumbu X akarnya adalah 0 dan 8 kalau kita lihat titik tengahnya berarti ya 0 tambah 8 bagi 2 4 ya itu namanya sumbu simetri sumbu simetri bukan biasanya sumbu simetri itu akan menghasilkan nilai Y yang maksimum atau minimum tergantung fungsi kuadatnya kalau fungsi kuadatnya seperti ini membuka ke bawah ya berarti nilai maksimum kalau fungsi kuadatnya membuka ke atas berarti dia nilai minimum nah untuk kasus ini berarti membuka ke bawah berarti akan ada nilai maksimum ya tinggal masukin aja 0,24 x 4 x 8 kurang 4 8 kurang 4 4 ya 4 x 4 16 lalu 16 dikali 0,24 nah ini repot ya tetapi perlu diperhatikan bahwa ini adalah soal pilihan ganda sobat AI tidak harus menghitung sobat AI disuruh memilih nah jadi kita lihat 4 x 4 x 0,24 0,24 itu sama 0,25 beti lah ya beda-beda tipis ya 0,25 itu ya 1 per 4 jadi ini bisa dianggap 1 per 4 1 per 4 x 4 kan ya coret lah ya 8 kurang 4 4 nah tapi dilihat ini 0,24 kan di bawah 1 per 4 jadi hasilnya sedikit di bawah 4 jadi jawabannya yang yang B lah ya kira-kira seperti itu baik kita lanjut ke nomor 17 jadi lori dengan lebar segitu akan melewati terowongan tersebut dapatkan lori tersebut masuk ke dalam terowongan nah ini kita lihat lebarnya adalah 2 meter kalau lebarnya adalah 2 meter berarti dia akan berusaha masuk melalui tengah-tengah ya kira-kira begitu kan ya karena kalau dia simetris maka dia akan memiliki apa itu namanya gap gap itu apa sih celah gitu ya yang akan selebar mungkin semoga bisa dipahami nah lebarnya 2 meter berarti disini 1 meter disini 1 meter nah padahal dari sini ke titik tengah itu kan 4 meter ya jadi kalau dikurangin 1 meter berarti sisa 3 meter artinya nilai x akan sama dengan 3 nah ini kita masukin jadi 0,24 kali 3 kali 8 kurang 3 8 kurang 3 itu 5 dikali 0,24 1,2 1,2 dikali 3 artinya 3,6 nah sini tingginya 3 meter jadi ya tentu saja bisa masuk lanjut ke soal nomor 18 soal 18 bisa dibaca dulu jadi tingginya agar dapat masuk melalui troon tersebut nah ini sebetulnya mirip-mirip setali 3 uang dengan yang sebelumnya kalau dia 3 meter berarti ini 1,5 1,5 begitu ya lalu karena dari ujung ke sungguh simetri itu adalah 4 meter berarti nilai x nya adalah dikurangi dapat 2,5 jadi untuk x sama dengan 2,5 y nya adalah 0,24 kali 2,5 kali 8 minus 2,5 ini berarti tinggal dikali ya 0,24 kali 2,5 berapa tuh 0,6 bukan jadi 0,6 dikali 5,5 0,6 kali 5,5 0 0,6 kali 5 itu kan 3 ya kalau dikali setengah berarti 0,3 jadi ya 3,3 artinya jawabannya adalah yang C baik kita bisa lanjut ke soal nomor 19 ya sebelumnya ya kita tarik nafas dulu sedikit ya intinya harus semangat gitu ya sobat ayah gitu harus bisa ya pasti baik kita akan lanjut ke soal nomor 19 nah jadi si Jin ini merancang lori ketiga yang memiliki volume maksimum jika panjang lorinya 5 meter nilai X nya berapa nah kembali kita lihat lagi diagram yang sama perhatikan bahwa volume nya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya panjangnya adalah 5 meter lalu H ini adalah ketinggiannya nah lalu lebarnya lebarnya kita lihat ya kalau misalnya ini adalah X berarti ini setengahnya 4 minus X nah ini juga 4 minus X ya kenapa karena simetris berarti 4 minus X nya ada 2 jadi jadi 5 kali 2 itu 10 oke ini gambar lorinya jadi seperti ini kira-kira jadi ketinggiannya adalah H terus ini lebarnya adalah 2 dikali 4 minus X sehingga volumenya adalah 5 kali 2 5 kali 2 itu adalah 10 lalu H H itu adalah ini 0,24 X 8 minus X nah lalu ini 4 minus X sisanya ketinggalan di belakang ya ditulis di belakang nah kita bisa kalikan angkanya jadi dapat seperti ini 10 kali 0,24 waduh salah perkalian ya harusnya adalah 2,4 oke tapi gak masalah sih harusnya adalah 2,4 2,4 oke jadi 2,4 seperti itu baik kita lihat lagi jadi 2,4 nah tapi kan ini kalau kita turunkan dia kan nilainya sama 0 ya makanya tadi walaupun ada sedikit kesalahan teknis ya ini coefficient ya dia dengan sendirinya akan tereliminasi begitu jadi dvdx ini kita turunkan ininya saja polinomialnya saja jadi x pangkat 3 jadi 3x kawadat terus ini 12 kali 2 minus 24x plus 32 sama 0 nah ini gak good looking ya jadi polinomial aja harus bisa good looking jadi kita bagi semuanya dengan 3 jadi ini coefficient 1 ini 8 ini pecahan sih tapi biarin lah ya nah ini saya tulis sekali lagi sehingga untuk menyelesaikan persamaan kawadat kita bisa pakai rumus itu ya jadi bisa dicoba dilihat dulu nah kita masukin angkanya jadi minus dari minus 8 8 dibagi 2 4 lalu ini dikawadatin lalu ini c nya kita masukin angkanya 64 kawadat itu adalah 16 lalu ini adalah pecahan samakan penyebut dalam penyebut 3 sehingga ini jadi 48 kurang 32 16 ya 16 ini bisa diakar tapi penyebutnya gak bisa akhirnya jadi seperti ini 4 per 3 akar 3 disitu adanya jawabannya adalah yang E ya sobat ke soal nomor 20 soal nomor 20 ini cukup menantang ya jadi kita lihat dulu ada kambing disitu jadi yang ditanyakan adalah luas wilayah kambing untuk merumput seperti itu ya ini mirip dengan soal yang dari camp big soal simulasinya tapi ini saya bikin sendiri tentunya oke kita lihat perhatikan bahwa segitiga PQR adalah segitiga siku-siku kok tau segitiga PQR segitiga siku-siku ya karena dia memenuhi teorema Pythagoras ya jadi 20 kuadrat plus 21 kuadrat soal 29 kuadrat begitu cara mengeceknya ya nah ini adalah wilayah merumput kambing seperti itu jadi ini tidak saling bersinggungan kenapa karena jadi pertama ini bentuknya adalah 34 lingkaran nah lalu ini adalah sisa radiusnya sisa jari-jarinya 34 kurang 21 13 ya disini jari-jari 13 disini memang gambarnya gak bagus yang boleh buat nah disini 20 34 berarti sisa jari-jarinya adalah 14 jadi 14 dan 13 adalah 27 sementara QR adalah 29 jadi makanya tidak ada saling persinggungan atau perpotongan antara kedua jari-jari seperti itu ya nah pertama kita lihat yang darah merumput yang besar dulu deh yang 3 per 4 lingkaran besar seperti itu ya nah kalau total kan yaitu yang 3 per 4 lingkaran besar tambah luas juring 1 tambah luas juring 2 tapi kita cari yang ini dulu 34 x 34 kuadrat 34 kuadrat kalau dibagi 4 artinya 17 kuadrat 289 dikali 3 28 dikali 3 28 dikali berapa tuh 28 kali 3 berarti 84 84 terus 9 ke 3 27 dikali 87 ya nah itu adalah luas yang besar ya luas juring besar 34 lingkaran nah sekarang kita lihat luas yang kecil nah untuk luas yang kecil A1 juringnya kita butuh nilai theta tetapi kalau kita lihat ini sisinya 20 21 29 terutama sisi-sisi ininya ya sisi siku-sikunya 20 dan 21 itu kan nilainya saling mendekati ya jadi saya bisa bilang atau saya bisa sumsikan bahwa ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya ceritanya bisa lah ya untuk kemudahan perhitungan nah berarti kan ini adalah sudutnya anggaplah 45 derajat nah berarti sudut yang ini juringnya adalah 135 derajat berarti 135 bagi 360 adalah 3 per 8 dikali 14 kuadrat yang 196 196 bagi 8 gimana ya dibagi 2 3 kali ya berarti 98 49 24 setengah 24 setengah kali 3 73 setengah nah berikutnya kita lihat yang kedua ya jadi yang kedua kita lihat luas juring yang kedua jadi luas juring yang kedua luas juring yang kedua wah ini kebanyakan copy paste maafkan oke kita perbaiki dulu sedikit sekarang yang kedua kita lihat tetanya tapi tetanya tetanya itu adalah yang ini sama ya karena disini 45 derajat maka disini adalah 135 derajat jadi 45 per 360 sama 3 per 8 kali 169 nah ini cara membaginya gimana ya 169 160 bagi 8 20 terus 8 dibagi 8 1 jadi 21 21 1 per 8 ya 21,125 dikali 3 jadi 63,375 itu adalah nilai dari luas juring yang kedua nah berarti seluruh seluruh luas yang kuning ini tempat merumput dia nilainya berapa oke gitu nilainya berapa ya kita lihat nah ini berarti kita tinggal tambahkan saja ya jadi total area nya 867 tambah sekian tambah sekian jadi dapat 1003 ini kita lihat pilihannya lagi jadi jawabannya yang D jadi kira-kira seperti itu ya sobat AY ya oke baik ya tarik nafas sedikit untuk mengilhami sebelum kita lanjut ke soal nomor 21 gambar diagram fan yang sesuai dengan informasi di atas jadi ada 200 responden 20% bahasa inggrisnya bagus eh salah miliki bahasa inggris yang kurang dan tidak ingin kuliah di luar negeri berarti ini ada di luar diagram fan ya ya gambarnya kira-kira seperti ini 20% x 240 ada disini 116 ingin melanjutkan kuliah di luar negeri 116 ini ya 86 tambah 30 116 lalu 74 ini tambah ini 74 ya jadi diagram fan nya seperti ini baiknya sobat AY harusnya tidak ada kesulitan dengan diagram fan ya seperti itu kita lanjut ke soal nomor 22 kemungkinan seorang responden memiliki nilai bahasa inggris baik dan ingin kuliah di luar negeri nah kita lihat lagi diagram fan nya ini memiliki nilai bahasa inggris yang baik ini yang ingin kuliah di luar negeri berarti cari irisan antara kedua lingkaran 30 nah kalau kita bicara tentang peluang berarti harus dibagi dengan jumlah populasi ya disini adalah kejadian yang mungkin berarti 30 per 200 itu adalah ya kalau dalam persen 15% sehingga jawabannya adalah yang C lanjut ke nomor 23 satu responden terpilih secara acak memiliki nilai bahasa inggris yang baik maka peluang ingin kuliah di luar negeri nah ini adalah peluang bersyarat jadi adalah PA irisan B dibagi dengan PB PB ini adalah peluang dari kejadian yang apa itu yang sudah ditentukan nah dalam hal ini yang nilainya sudah ditentukan adalah ya ini ternyata memiliki nilai bahasa inggris yang baik nah ini adalah ketentuan yang berlaku ini adalah yang B jadi kalau kita lihat memiliki nilai bahasa inggris yang baik nah ini sudah saya arsir kuning-kuning jumlahnya adalah 74 nah lalu peluang ia ingin kuliah di luar negeri nah berarti adalah irisannya irisannya adalah 30 dibagi dengan jumlah yang kuning tadi jadi 30 dibagi 74 ya ini kita tinggal sederhanakan saja jawabannya adalah yang D oke nomor 24 nah ini agak terbalik ya jika suatu responden yang terpilih ternyata tidak ingin kuliah di luar negeri maka peluang bahwa responden tersebut sebenarnya memiliki nilai bahasa inggris yang baik nah ini juga sama sih sebenarnya ya nah cuma ketentuannya adalah tidak ingin kuliah di luar negeri ini adalah ketetapan yang ditentukan nah kita lihat diagram fan nya yang tidak ingin kuliah di luar negeri nah ini yang ingin kuliah di luar negeri berarti yang tidak ingin adalah ya yang ada di luarnya ya semua yang berwarna merah 44 sama 40 berarti jumlahnya 84 nah memiliki nilai bahasa inggris yang baik berarti yang ada di sini jadi peluangnya adalah 44 per 84 jadi jawabannya adalah yang B baik jadi ini adalah akhir dari bagian 2 terima kasih sudah menonton video ini ya semoga sukses apa namanya SBM PTN nya yang penting adalah jangan lupa apa itu namanya ya jangan lupa bawa alat tulis ya sama kartu ujiannya atau apalah kira-kira seperti itu baik itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini ya semoga yang ketiga bisa keluar ya kalau enggak bisa keluar ya apa boleh buat ya saya rasa sobat ini sudah mempersiapkan diri dengan baik itu saja terima kasih selamat menikmati